Salam dan salam sejahtera. PM bahagia rakyat darita. So, inilah pencerahan saya. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana kita tahu bahwa hari ini, PM dah melantik yaitu bekas menteri besar perak sebagai penasihat PM bertaraf menteri. Dalam keadaan seperti ini, PM boleh melantik pula penasihat baru. Ini adalah satu yang akan membazirkan duit rakyat. Yang mana penasihat PM bertaraf menteri ini, seperti juga duta khas bertaraf menteri lah. Dia akan menggunakan kemudahan sama seperti menteri. Jadi, ini satu pembaziran yang mana juga akan menyusahkan kaki tangan kerajaan. Seperti eskotnya, bodyguardnya, segala macam. Ini semua melibatkan duit rakyat, bukan duit pribadi. Nah, begitu juga driver, kereta semua nak disediakan kan. So, ini adalah satu yang pada saya, rakyat hari ini nak mendapatkan bakul yang seratus susah, PM pula lantik orang mereka untuk menjaga diri dia supaya tidak jatuh. Di sini kita lihat bahwa Perdana Menteri ini betul-betul tidak mempunyai cukup sokongan dan dia betul-betul takut akan jatuhnya dia daripada tampuk pemerintahannya itu sebagai Perdana Menteri. Ini dah jelas kita lihat bahwa PM kita ini betul-betul gila dengan kuasa dia. Gila dengan jawatan PM itu. Dan dia betul-betul ingin mengukuhkan dengan apa secara sekalipun. Yang penting dia tidak jatuh. Dan inilah yang dia buat, yaitu yang dia sendiri pernah berkatakan, yaitu scam of things yang telah dia lakukan sekarang ini. Kalau dulu Najib Razak kita katakan cash of king. Yang ini scam of things pula. Ini adalah satu yang amat memalukan kita. Dan perkara ini dia lakukan demi untuk kepentingan pribadi dia tetapi menyusahkan rakyat. Itulah saya kata kita ini menderita, sengsara, PM kita berbahagia kerana dia tahu bahwa duit yang dia bazirkan ini bukan duit dia. Ini adalah duit rakyat. Nah habis-habislah. Saya pun nanti kalau saya sudah jatuh, saya sudah dapat banyak duit daripada hasil duit rakyat yang dilakukan perkara-perkara ini. Ini adalah sesuatu yang kita rakyat perlu lihat dan jangan kita main-main dengan perkara ini. Dan kita lihat apa yang dia telah lakukan apabila dia melantikkan orang-orang ini, tidak memberikan apa-apa fungsi pun. Kita tahu apa yang dia telah lakukan sebelum pelantikan ini. Yang mana semua rakyat tahu, yaitu dinaikkan taraf menteri kanan kepada timbalan perdana menteri. Timbalan perdana menteri kita juga mengatakan bahwa tujuan dia untuk naik kepada timbalan perdana menteri adalah untuk menangani masalah COVID. Sampai hari ini masalah COVID kita ini, dah 20 ribu satu hari, Dulu dia bertelagah dengan Azmin Ali, mengatakan dia buka pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Sekarang ini dia timbalan perdana menteri kuasa besar. Kemana pula ceritanya ini? Inilah satu pembohongan dalam kerajaan yang ada hari ini, yang mana inilah hasil daripada pengkhianatan mereka ini semua, menyusahkan rakyat, yang mana apabila rakyat bersuara, maka mereka pula berdolak dalih mengatakan kerajaan ini tidak gagal. Kerajaan ini betul-betul tidak memikirkan hak rakyat, tetapi memikirkan bagaimana mereka jangan sampai jatuh dan terus kekal berkuasa. Mereka yang bersupahat dengan kerajaan yang ada hari ini adalah mereka-mereka yang kita lihat telah membentuk kerajaan ini seperti parti UMNO, parti PAS, parti Bersatu ini sendiri, geng-geng Skitol dan juga GPS Sarawak. GPS juga terlibat, jangan kita kata mereka yang ada yang lain saja. GPS Sarawak juga terlibat dalam membentuk kerajaan ini dan mereka juga bersebahat dalam membuatkan perkara ini sehingga apa yang berlaku dalam kenaan negara kita hari ini menyusahkan rakyat, ini akan dipertanggungjawabkan apabila kerajaan ini tumbang. Saya yakin satu saat pun kerajaan ini akan tumbang dan mereka-mereka yang ada di atas ini saya harap satu saat akan dicungkil juga seperti mana yang berlaku apabila PRU ke-14 yang lalu Kerajaan Barisan Nasional tumbang. Saya yakin itu. Dan kalau perkara ini mereka tidak hentikan daripada sekarang, kita rakyat akan bertambah sengsara kerana hutang negara ini akan melemahkan mata uang kita yaitu ekonomi kita ini pun ditambah lagi dengan pelabur pun tak nak masuk. Ini adalah satu bala yang betul-betul akan menyusahkan kita rakyat. Perkara ini yang mana Perdana Menteri kita lakukan ini betul-betul dia tidak melihat duit negara nak habis berapa banyak pun tidak penting kerana dia pikir ini bukan duit saya Perdana Menteri kita ini sebenarnya tidak bertanggung jawab orangnya. Kalau saya lihat dia cuma nak jawatan dan dia cuma menggunakan pengaruh dia untuk kelangsungan politik dia yang mana daripada dulu dia pegang jawatan apa pun tidak ada menguntungkan kita rakyat. Dulu waktu dia pegang dengan PH Menteri KDN apa yang ada? Tak ada apa yang dia lakukan. Asyik cuti, asyik cuti. Hari ini dia jadi Perdana Menteri. Sihat pula. Bermakna Perdana Menteri kita ini suka membohong rakyat. Bagaimana nak mentampai negara kalau pembohong kepalanya? Apabila kepalanya pembohong begitulah yang di bawah-bawahnya. Saya sebagai rakyat dan saya tahu bahwa hari ini pembaziran dalam kerajaan ini betul-betul ada berlaku kerana apa? Kerana mereka tahu mereka tidak lama dulu dalam kerajaan ini. Terutamanya menteri-menteri daripada UMNO. Jadi, agihan-agihan projek ini mereka akan agihkan sesuka hati yang tidak ikut dah caranya. Ini adalah hakikat. Tidak adalah orang beritahu saya tapi saya tahu bahwa perkara ini berlaku bahwa mereka tidak peduli kerana lepas ini saya dah tak pegang jawatan ini. Jadi, hari ini agihkan kepada orang-orang mereka yang mana kontrak-kontrak projek-projek ini tidak ada kualiti dan silap-silap duit lenyap begitu saja. Ini sedang berlaku dalam kerajaan kita hari ini. Di kementerian mana-mana pun saya yakin perkara ini mereka lakukan. Satu kementerian bukan sedikit. Tetapi ini bukan satu fitnah ya. Cuma andaian saya bahwa perkara ini memang berlaku dan kita tahu tetapi kita rakyat ini siapa yang nak bersuara? Perkara ini hanya kita boleh buka ataupun bongkar apabila kerjaan ini ditumbangkan. Karena itu Perdana Menteri ini sedaya upaya tidak mau jatuh. Tetapi sampai bila pun dia akan jatuh. Kita akan lihat nanti tidak lama dia pun akan jatuh juga. Saya yakin. Dan di waktu itu baru kita tengok mereka-mereka yang bersubahat ini kita rakyat harus tendang mereka di PRU ke-15 ini nanti dan kerajaan mana yang memerintah saya harap PH memerintah dipimpin oleh Dato' Siano Ibrahim membongkar semua apa yang mereka lakukan ini. Ini dah menyusahkan rakyat. Mereka dah menyogok jawatan ada mi kuasa. Ini adalah satu kesalahan juga. Kita rakyat di bawah ini menderita saya telepon teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur udah 3-4 orang dah meninggal gara-gara Covid ini. Mereka muda seperti saya. Saya pun terkejut perkara ini. Tetapi ya kita rakyat biasa ini apakan daya kita. Mereka yang di atas berebut dengan kuasa ini. Saya melihat perkara ini sebagai rakyat jujurnya saya pun tertekan kerana kita tidak nak negara kita yang dikatakan mengamalkan sistem demokrasi ini rupa-rupanya dicemarkan dengan mereka yang menjadi pemimpin yang seperti ini. Integrity mereka tak ada. Moral mereka tak ada. Perdana Menteri kita ini jujur tidak tahu mahluk. Inikah yang nak dipetontonkan kepada rakyat di luar sana yang nak di-respect. Orang dah tak respect orang seperti ini. Patutnya letak jawatan dan serahkan kepada yang diperlukan agung. Itu sudah selesai. Saya sebenarnya walaupun saya pro kepada PH saya suka kepada Datuk Sianu Ibrahim tetapi kalau orang lain yang menjadi Perdana Menteri saya pun tidak tidak menjadi masalah. Yang penting pertukaran itu ada dan sistem ini diubah balik begitu juga Menteri yang ada dalam kabinet dibuang semua kerana tidak berfungsi. Ini saja harapan saya sebenarnya. Daripada kita melihat apa yang ada hari ini yang menyusahkan rakyat lebih baik. Mereka yang ada hari ini semuanya mereka yang gila dengan kuasa. Dan mereka yang ada hari ini yang membodek Dana Menteri ini tidak menguntungkan rakyat. Mereka tiap bulan dapat gaji yang berpuluh-puluh ribu ratusan ribu guna ada. So, buat apa? Kita rakyat menerita duit itu duit rakyat. Mereka sekarang berjoli dengan duit rakyat. Mereka ini semuanya gila dengan kuasa yang mana hari ini satu kumpulan mereka ini sudah terbentuk dan kita boleh nampak. Ini adalah satu hakikat yang betul-betul kita rakyat harus ubah tidak kira lapati apapun demi kelansungan kita punya pentadbiran negara. So, sekian. Terima kasih dari saya. Thank you.